Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak gimana kabarnya Alhamdulillah semua ya Oke sebelum mulai pelajaran untuk mengawali kita berdoa dulu ya nanti ketua suku ketua kelasnya Mas Bowo ya ketua kelas ya ya Pak ya silakan Minah tolong untuk dipimpin doa siap gerak sebelum memulai pelajaran keyakiran masing-masing doa mulai selesai beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke sambil menunggu pembiasaan pagi ya kan kita biasa nyanyi nanti jam 7 lebih 5 kita ada nyanyi lagu nasional kita resansi dulu ya Oke Anggun Mokita Sari hadir Pak Terus Bowo Bobo Moklis ya lanjut dia pahyum mentari hadir Pak Eko Budi hadir Pak Alhamdulillah ya ini berarti cuma Samsudin saja yang sakit ya ini berhubung kita masuk musim penghujan ya jadi tolong dijaga kesehatannya tolong yang merasa sok kuatnya ya kan biasanya sok kuat pulang-pulang hujan-hujanan itu tolong dikurangilah sok kuatnya silakan kalau pulang pakai mantel saya tahu kalian masih muda ya kuat mungkin satu kali dua kali keujanan enggak nggak apa-apa kalau terus-terusan kan nanti bisa ngedrop tun yang nanti mengganggu kalian dalam sekolah oke eh Mas Mbak ada yang masih ingat ya ada yang masih ingat untuk pembelajaran minggu kemarin saya Pak oh ya Mbak Mbak Diyah ya Mbak Diyah ya saya pembelajaran kemarin itu kalau enggak salah membahas tentang sejarah telekomunikasi dengan dunia eh sejarah telekomunikasi dan dunia Indonesia ya Pak ya ya betul sekali untuk minggu kemarin kita emang membahas sejarah telekomunikasi di dunia dan Indonesia oke untuk telekomunikasi di dunia tuh eh ada ya kemarin ada beberapa teknologi ya ada 1G, 2G, 3G, 4G, 5G ya oke ada yang masih ingat siapa penemu dari 4G ya Mas Bowo tau enggak Mas Bowo masih ingat nggak Pak bukan saya Pak bukan saya Pak ya iyalah bukan kamu lah ya maksudnya penemunya oh lupa ya sudah biasa Mas Eko Mas Eko lupa Pak oh ya udah nggak Bapak oke untuk penemu 4G kita perlu berdanda hati ya karena 4G itu ditemukan oleh orang Indonesia itu ditemukan oleh Bapak Hairul Anglar itu orang Jawa Timur ya kita perlu berbangga ya ada salah satu orang Indonesia yang menemukan salah satu teknologi yang kita pakai saat ini ya mesti HP-HP kalian sekarang sinyalan 4G ya apa yang masih teriji oh 4G Pak ya 4G Pak oke oke untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk ke KD 3.10 itu menerapkan konfigurasi ekstensi dan dial plan server soft switch ini kalian masih awam mesti ya untuk mendengar kata-kata seperti itu garus untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama peserta titik dapat menyebutkan dan menjelaskan konfigurasi ekstensi dan dial plan server soft switch dengan tepat yang kedua peserta titik dapat menerapkan konfigurasi ekstensi dan dial plan server soft switch dengan benar yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini oke lanjut ya ini Pak Guru akan dan menayangkan presentasi menayangkan presentasi oke sementara dan ini nyari colokane kemana ini colokane oke kelihatan yang belakang halo kelihatan Pak kelihatan ya kelihatan Pak oke kita masuk ke materi tadi ya menerapkan konfigurasi ekstensi dan dial plan server soft switch lanjut oke untuk KD kita hari ini ada 3.10 sama 4.10 yang 3.10 menerapkan konfigurasi ekstensi dan dial plan server soft switch yang 4.10 melakukan konfigurasi ekstensi dan dial plan server soft switch ya nantinya kita akan melakukan praktik konfigurasi ekstensi pada server soft switch oke sebelum masuk ke materi software ya pertama itu ada kalian harus mengetahui apa itu void ya void adalah voice over internet protokol adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media jaringan baik internet maupun internet ya pada jaringan pada teknologi ini suara diubah data suara di komunitas digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data dan tidak melalui circuit analog seperti telepon biasa dalam bahasa sederhana tuh bahasa gampangnya gampangnya teknik untuk melakukan telekomunikasi pada jaringan internet atau internet nah intinya ini yang digunakan untuk melakukan komunikasi ya biasakan kalian telepon-teleponan ya telepon-teleponan tuh paketnya void oke nanti kalian akan menemukan istilah dari IPPBX IPPBX adalah sistem telekomunikasi private branch exchange atau PPX atau sistem peralian telepon yang berfungsi untuk mengalihkan panggilan pengguna voice over internet protokol atau void atau IP pada saluran lokal ini gampangnya tuh servernya kalian membayang-bayangkan kayak apa sih itu apa sih itu nah itu ibaratnya servernya untuk IPPBX dia yang melakukan mengatur panggilan dan meneruskan panggilan lah itu penggunaan dari servernya oke lanjut apa itu extension dan dial plan dial plan itu fungsinya sebagai routing panggilan antar ekstensi baik berada dalam satu IPPBX ataupun antar IPPBX atau disebut dengan dial rank ya nantinya kita akan memakai server dari softwarenya kita pakai asterisk terus lanjut untuk dial pen adalah ya eh maaf ini dial pen dipegang dalam satu file yang bernama extension.com terus lanjut secara umum secara setiap ekstensi dalam asterisk merujuk pada pada user tertentu yang terregister ke asterisk tersebut hingga biasanya nomor ekstensi sama dengan ID user ya naik kalian gampangnya apa itu ekstensi ekstensi itu adalah seperti nomor HP kalian kan depan kalian bisa nomor HP 055 622 itu kan itu biasa yang provider-provider ada di Indonesia ya itu nanti kita buatnya seperti itu kita bikin bikin nomor HP sendiri jadi kalian jadi kalian bisa membuat nomor sesuka hati 012345 itu bisa atau 1234 itu bisa itu karena kita menyetting sendiri ini tadi ya extension itu bahasa gampangnya seperti itu kalau bahasa bahasa teorinya extension adalah label dari extension dapat berubah sebuah string angka huruf simbol dan yang yang diizinkan atau pula yang harus dievolusi secara dinamik untuk mensosokkan dan banyak kemungkinan nomor HP on terus setiap command line yang menjadi bagian dari extension tertentu harus mempunyai label yang sama oke ini ya ini kita nanti akan pakai salah satu software dari softwit ya kan ada banyak ada asterix ada trigger ada trick box itu sebenarnya kita pakai asterix dulu nanti lainnya kita akan coba setelah mencari ini oke asterix itu adalah pengaturan gratis dan sumbernya terbuka yang dirancang untuk membuat aplikasi komunikasi seperti sistem telepon IP gateway VoIP server konflikasi dan solusi khusus lainnya untuk perusahaan atau organisasi Anda itulah mengapa ini sangat dikenalkan oleh banyak instansi pemerintah dan perusahaan ya kenapa dipakai karena eh itu sifatnya gratis ya gratis yang omongin orang dan isa itu senangnya yang gratis gratis ya kalau bentuknya atau gambarannya untuk gambarannya ada yang pernah nginep di hotel pernah pak bangun bangun pernah kapan udah lama pak belum ya udah kalah papa kayak pernah nyoba telepon apa enggak telepon yang ada itu ya iya yang di kamar iya pernah pernah nyoba apa enggak ya belum ibu pak cuman nyatin aja nyatin aja nggak berani ya nggak berani itu buat apa sih pak ya itu ya itu bukan telepon umum ya maksudnya kalian bisa telepon saudara-saudaranya buat teman-teman yang waktu itu nggak bisa itu warna terkoneksi dengan server khusus di hotel tersebut jadi biasanya itu malah di hotel kalau kalian mencet angka satu itu terhukum langsung ke receptionist atau yang dibawah itu kalian pada mendaftar emo booking ya tuh kontennya ke situ misal dua itu disettingnya ke restoran itu udah disetting sendiri-sendiri kalau disitu tuh salah satu bentuk nyata ya di kehidupan hari-hari seperti itu itu untuk apa sih asal itu gunanya lah seperti itu biasanya dipakai di hotel-hotel itu pembuatan nomor khusus seperti itu oke untuk kelebihan dan kekurangan ya untuk asal sendiri kelebihan dari asal ini adalah dapat jalan di banyak platform OS terus yakni bisa ini kita di nanti kita pakainya di BN7 terus dapat melakukan koneksi pada semua standar yang berbasis telepon dan menggunakan hardware yang harganya terjangkau ya hardware yang harganya terjangkau ini enggak kalau masih kecilnya itu servernya enggak perlu yang mahal-mahal enggak perlu sampai lapisan juta cukup misal dalam skala kecil itu masih eh sekitar 20-20 masih kuat untuk pembuatan servernya kekurangan asterix sendiri adalah rentan calon-rentan terhadap aktivitas intruder oke ada yang tahu kenapa begitu rentan ya Mbak Anggun Mungkin karena ini apa ya Pak terlalu barangkali kena hacker atau ya ya betul ya karena lebih tepatnya itu karena ini sifatnya ini kan terangnya linux-linux itu kan open source ya open source itu sifatnya terbuka jadi lebih bahasanya tuh kalau buat hacker itu lebih gantang untuk di-hack kalau saya nggak bisa oke eh lanjut ya oke nanti Pak Guru akan kasih video ya sebelumnya nanti Pak Guru bagikan LKPT LKPT nanti Oh ya sebetulnya kita bagi dulu kelompoknya karena kita akan bekerja kelompok ya ini berhubung yang ada 32 siswa ya 32 siswa kita bagi jadi 6 kelompok jadi 55 nanti ada satu kelompok yang eh dua kelompok ada yang dua yang ada yang isinya enam ya Ya nanti ada ya nanti ada angkun nanti saya sebagai ketua kelompok satu mas 2 kelompok dua suet book malah bu ya Mbak Rohmah itu kelompok tiga Mas Eko kelompok empat Kelompok limanya Mbak Diyah Kelompok enamnya Mbak Bulan Dan nanti Teman-teman yang lain silahkan Memilih ini Seperti ketua sukunya Kelompoknya Silahkan memilih Untuk Ikut kelompok mana Silahkan kalian pilih Terus Mas Bo minta tolong Dibagikan LKPD nya Dibagikan Sudah terima semua Sudah Jangan lupa itu Di dalamnya Silahkan ditulis nama Anggota kelompok kelas Sama tanggal hari ini Nanti di dalamnya Isinya ada Bagaimana langkah-langkah Konfigurasi Dari Asterix sendiri Dan nanti silahkan kalian Sama-sama ya Praktek dan diskusikan Ini Pak Guru Kirimkan link Link Youtube Link Youtube Di Google Classroom Silahkan Dicek di Google Classroom Kalian Ada Link Youtube Itu tutorial Menginstall dari Asterix Oke Mas Mbak Ini kan Pak Guru ada Satu peragum Di sini Pak Guru itu Pengen membuat Pengen membuat Apa namanya Cara mengkonekkan Smartphone atau HP kalian Dan ke server Asterix nya Itu kan Di Youtube itu Baru Mengkonekkan Antara PC Jadi PC dan PC Itu Dikonekkan Nah ini Saya pengen Kalian mencari Solusi Untuk Bagaimana Cara Mengkonekkan Atau Mengkonfigurasi Smartphone Kalian Agar Agar Dihubung Dengan Apa namanya Server Dari Asterix nya Oke Mas Mbak Ini Kita lihat Ini ada Seberapa Hal Yang Di video Yang Harus Di Ganti Ganti Ini Bapak Lupa Kemarin Bentar Ini Loading Ya Lama Sekali Oke Silahkan Ditatat Ya Mas Mbak Ini Ada Ada Hal Yang Perlu Ada Hal Yang Tidak Sama Dengan Contoh Di Video Ini Nanti Saya Skip Skip Biar Cepat Suaranya Oke Untuk Yang Perlu Oke Untuk Yang Perlu pertama itu tentang artis ya ngepartisi karena kita bukan fokus dan menginstall jadinya kita menginstall astridnya kalau kita install manual artisinya itu akan membuat lama jadi kalian skip saja untuk artisi jadi kalian pilih yang mau kemana sih tuh nggak kelihatan pendari-pendari Oke untuk partisi kalian nanti pilihnya use guide ya use guide entire disk ya tampilannya nggak kelihatan-kelihatan benar dimana ini Oh ya ya intinya itu ya nanti next kalian menemukan pas lagi partisi hardisk itu kalian pilihnya yang use guide entire disk jadi itu otomatis sistem yang menentukan kapasitas habisnya sehingga perlu kalian eh perlu kalian mengkonfigurasi satu persatu itu memakan waktu lumayan memakan waktu oke lanjutnya terus untuk hostnamenya nanti kalian samakan jajah itu kita pakai smk.com untuk hostnamenya tidak ada yang pernah penginstall jadian tujuh belum Pak belum pernah apa dalam lainnya apa belum pernah ya Oke mungkin ya biasanya di AJ atau itulah satu lagi atau IJ sama masalah itu AJ yang biasa mainan debian Oke terus lanjut ini loading banget 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 Oke, terus nanti kalau kalian menemukan untuk memilih antara CLI atau GUI, ini kan ada settingannya, silahkan nanti kalian pilih yang CLI, nanti settingannya tidak kelihatan-kelihatan Oke, nanti pas menemukan tab itu silahkan dihapus bintangnya, di pakai spasi ya Ya, ini di detik berapa ini Oke, nanti kita sama-sama bareng saja, nanti silahkan kalau ada pertanyaan nanti ya Terus, kayak itu untuk tutorialnya, nanti kalian silahkan praktek Dan juga sambil melihat Youtubenya, nanti silahkan kalian praktek Terus, ini saya kasih waktu 1 jam ya 1 jam kayaknya cukup untuk menginstal Debianya sama atletnya Cukup ya, cukup apa kurang tanpa 2 hari Dari jam saja Dari jam saja Dari jam saja Dari jam saja Silahkan berkelompok ya Silahkan berkelompok ya Silahkan berklumpul dengan ketua tim ya Ketua timnya tadi sudah dibagi dan itu ya satu kelompok dapat dua PC untuk praktek bisa akan berlompok nanti saya tunggu satu jam lagi Hai berarti nanti selesai pokok sekitar setengah sembilan pagi Oke silakan terus eh silakan kalau masih enggak ada yang bingung nanti ya kita akan nanti ditanya Oke sungguh dimulai dari sekarang hai 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 pe-meh ada ada yang bingung atau enggak silakan tanya rohma bingung atau enggak Hai bingung Pak kenapa Roh Mama Mbak Rohma gimana ini gimana Pak pasang IP di virtual albumnya menggunakan IP berapa ya Kak Oke untuk IP dari virtual box-nya kita samakan yang ditemukan 192 168.0.1 Oke kenapa kita pakainya 192 168.0.1 Hai kenapa Pak benar-benar karena itu filter box-nya itu yang nanti jadi satunya itu jadi pusat utamanya yang 0.1 untuk kan lebih familiar ya di kalian biasanya kan kalau nyetting-nyetting kan katanya itu terus tuh untuk lebih familiar Hai ke-iapa hai 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 ke waktu sudah habis Oh ya sudah ditulis step-stepnya di LKPD hai 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 oke terima kasih oke untuk Hai HPC ya untuk LKPT-nya nanti eh bisa di foto nanti di-upload di Google Drive nanti saya kirimkan link Google Drive saya di-upload ya di-upload Hai oke ya hai 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 oke karena waktu sudah hampir habis menarik kita tarik kesimpulan pembelajaran lagi ini tadi kita sudah belajar apa saja ya Oh ya masuk Hai ini kita belajar konfigurasi server Oh ya oke hari ini kita dah mencoba konfigurasi ya server Asterix dengan tepian tutup pada server box tadi saya juga ada problem dimana saya pengen mengkonekkan smartphone 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 saya biar bisa konek dengan server Asterix nya tuh sudah-sudah sudah ada yang bisa apa jadi jadi semua enggak jadi Pak Oh Alhamdulillah jadi ya walaupun enggak namanya nih keuntungan dari kerja kelompok seperti itu ya jadi ada temen yang mencari referensi ada yang praktek ada yang bagian LKTD jadi sama-sama jalan semua saling mengisi ini lah untuk eh kegiatan ini Hai ke tengah waktunya sudah habis ya habis ini terjalannya siapa Hai pelajaran Bahasa Inggris Pak bahasa Inggris tak apa itunya samsudin Oh samsudin aduh tepat samsudin yang senangat ada ini lah adik-adik ya biasanya kalian baca Inggris masih tidur semua ya oke eh alhamdulillah sudah selesai marilah kita baca hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Oke Oh ya satu lagi nanti ada evaluasi ya evaluasi nanti saya kirim linknya di platform juga nanti silahkan kalian isi ya untuk evaluasinya itu mandiri sendiri-sendiri ya bukan kelompok nanti kalian isi link saya bagi di platform nanti silahkan diisi Hai saya tunggu sampai selesai enggak tunggu sampai hari ini ya oke eh belum selesai sebelum kita mengakhiri Hai Oh ya karena sekarang tanggal eh bulan ke-10 ya bulan ke-10 silahkan aben 10 Mas Eko untuk memimpin doa ya Pak ya untuk mengakhiri pertemuan hari ini mari kita selesai sesuai dengan keyakinan masing-masing buka dimulai selesai oke eh terima kasih eh Mas Eko ya terima kasih Mas Eko terima kasih untuk semuanya eh sebelum mengakhiri ya saya selalu mengingatkan jaga kesehatan kalian terus karena kita masuk musim penghujan ya saya dijaga kesehatannya ya ya eh terima kasih mohon maaf bila ada salah kata saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih